Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan guys. Sebelum Jen Salimar meninggal, saturasi oksigen sempat meningkat. Dilansir dari jakartakompas.com, sahabat Jen Salimar Olive menyebut kondisi Jen sempat membaik sebelum meninggal dunia. Bahkan kata Olive, saturasi oksigen Jen Salimar juga mengalami peningkatan. Namun dia tidak menyangka bahwa Tuhan berkehendak lain. Terakhir, masih di SU. Kemarin sempat membaik, saturasinya sempat baik. Enggak tahu apa berkehendak lain. Doain aja ya, semoga husnul khawatimah. Kata Olive dihubungi wartawan Minggu 4 Juli 2021. Olive yang merupakan rekan Jen di Partai Demokrat itu, belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab meninggalnya Jen Salimar. Aku belum tahu itu penyebab meninggal. Belum tahu, ujar Olive. Jen Salimar diketahui dirawat di rumah sakit karena positif COVID-19 dan mengalami kejala berat. Jen Salimar mengalami sesak nafas. Sebelumnya, saturasi oksigen juga berada di bawah normal dengan angka 90-91. Jen Salimar meninggal dunia pada pukul 4.20 waktu Indonesia Barat. Rencananya, Jen Salimar akan dimakamkan hari ini dengan protokol COVID-19. Jen Salimar akan dimakamkan di TPU Jeruk Murut, Jakarta Selatan. Hari ini dimakamkan, insya Allah. Di Jeruk Murut, insya Allah. Ujar Olive lagi. Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Sof and all of it, tulis di kolom komentar ya, geng. Selamat menikmati.